Duri Bungaju Jelit 30 Dia olong muncul di dunia perselatan sudah jarang terdengar pertempuran seru seperti sekarang Juga tidak tahu sudah pertempuran yang sebesar ini Berapa? Lama? Tidak Ada Sujiarong dan Owi yang wusuang dua wanita ini Rambutnya sudah berantakan, bajunya robek-robek Di tubuh dua orang itu sudah terdapat luka, darah mengalir, keringat juga bercucuran Mereka semua mengerti ini adalah pertempuran antara hidup dan mati, juga satu pertempuran yang seimbang Sebenarnya Liwan Wai bukan tandingannya dosa, namun karena kaki dosa telah patah satu, gerakannya jadi tidak leluasa Di dalam pertarungan dia mendapat kemudahan besar, dalam waktu singkat mungkin tidak dapat membedakan siapa yang menang atau kalah Sakian Dao tubuhnya ringan fisiknya kuat, lawan dia istri dosa walau sepuluh cakar setannya sangat dasyat, tapi sampai ujung bajunya juga tidak tersentuh Tentu saja pisau perak putihnya Sakian Dao juga tidak berhasil mengenai sasaran Dia melakukan serangan yang hebat, bersiap membuat lawan mati kelelahan Di lapangan yang paling enteng ialah Song Hoa Dao Zhang Ilmu pedang enam wanita buta walau tidak lemah, tapi dibandingkan dengan dia seperti sinar kica-kica dengan bulan purnama Namun karena pertama, tidak ada dendam, kedua, tidak ada permusuhan, Song Hoa Dao Zhang dengan santainya sembarangan melayani Dia hanya mencegah supaya lawan tidak bisa bergabung dengan Ouyang Wushuang Kong Ming, Kong Ling dua biksu tinggi Shaolin diam diam-diam mengawasi perubahan di lapangan Mereka tidak tahu akan membantu siapa, kedatangan mereka juga karena terpaksa Walau Li Wan Wai adalah tujuannya, tapi itu juga hanya bisa dalam keadaan satu lawan satu Bagaimanapun dengan jumlah banyak melawan jumlah sedikit Yang besar menghina yang kecil bukan keinginan mereka Walaupun Li Wan Wai ada seratus alasan harus mati Keadaan pertempuran berlangsung sengit orang yang sedang asik bertempur Siapapun tidak memperhatikan di lapang pertempuran tiba-tiba muncul seperti setan Seorang bercadar berbaju hijau Orang ini seluruh tubuhnya tertutup kain Kecuali sepasang metu yang bersinar terang Menyorot dengan dinginnya Hanya dua tangannya berada di udara Sepertinya dia tidak mau terkena sinar matahari Suara dinginnya terdengar Kong Ming, Kong Ling satu rasa dingin menembus ke tulang Kong Ming merapatkan sepasang tangan berkata Betul Kong Ming, Kong Ling dari Sao Lin Bagus sekali Orang berbaju hijau berkata Apa tujuan kalian datang kali ini Nadanya bukan saja tidak bersahabat Malah seperti menginterogasi Mungkin tertekan oleh sikapnya lawan Kong Ming malah tidak sadar membuka mulut Berkata menerima perintah dari ketua menghabisi pengkhianat dunia persilatan Li Wan Wai Kalau begitu kalian masih menunggu apalagi nadanya lebih dingin lagi Kong Ling mendadak sadar Dia wataknya memang keras Dengan tidak tahan berkata Siapa tuan ini Berani bersikap demikian Bicara dengan kami bersaudara seperguruan Apa tidak merasa keterlaluan memang dengan kedudukan Nama besarnya Kong Ming Kong Ling di dunia persilatan Di dalam dunia persilatan mungkin tidak ada beberapa orang yang pantas bicara dengan nada demikian Pada mereka Sekali dengan dingin Orang bercadar berbaju hijau berkata Apa betul lalu dia membalikan pergelangan berkata lagi Apa kalian kenal dengan benda ini Bay Ye U Dia O Long An, anda ini siapa Kong Ling? Kong Ling mengucurkan keringat dingin 2. Orang Kepalanya Jangan perdulikan aku siapa Hanya aku mau tanya pada kalian Menurut tidak diatur ini Menurut berita Bay Ye U Dia O Long Ada dua halaman Kata Kong Ling gagap Kau kira ini palsu orang berbaju hijau Menyentikan jempol Dia O Long terbuat dari bahan giyok bulat Membelah dari tengah Tiba-tiba muncul dua halaman Bagaimana? Kalian berani menolak perintah Kata orang baju hijau dengan keras dan dingin Aku tidak berani Kong Ling membungkuk tubuh mundur selangkah Kong Ling Bagus Orang baju hijau tubuhnya tiba-tiba mengangkat Seperti terbang pergi sambil meninggalkan satu pesan Orang yang datang nanti sekalian dihabisi Kong Ling Kong Ling Dua orang masih belum sadar Bayangannya orang berbaju hijau sudah menghilang Sudah datang? Siapa yang akan datang? Dengan gerakan dia yang hebat itu Jangan kata satu Li Wan Wai Walau lima Li Wan Wai juga dihabisa dengan mudah membunuhnya Mengapa harus menggunakan tangan orang lain? Ini pertanyaan yang sulit dimengerti Kong Ling Kong Ling tidak terpikirkan semua ini Mereka hanya tahu di bawah perintah Bayi Udia O Long Semua murid dari tujuh perguruan besar masa kini Terpaksa harus menurut Bagusnya ketua sudah memerintahkan Dan Li Wan Wai juga benar adalah pengkhianat dunia persilatan Karena memperdulikan kedudukan sendiri Mereka tidak ingin membunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh Bukan saja itu bisa merusak pandangan dirinya Juga merusak nama baik Shaolin Keringat Li Wan Wai seperti hujan turun Wajahnya yang bulat sudah berubah rupa Karena ketika dia melancarkan serangan dasyatnya Tidak sengaja dia melihat orang berbaju hijau dengan Kong Ling Kong Ling yang bersikap menurut Dia sekarang sudah melihat mereka sedang jalan menuju ke arah dirinya Dengan melakukan satu tipuan Dia meloncat keluar dari bayangan tongkat dosa Dia diam berdiri menunggu Dosa yang satu kakinya sudah patah Mendadak kehilangan arah Tentu saja dengan senang menggunakan kesempatan ini untuk istirahat Bersamaan juga dengan tidak mengerti melihat Kong Ling Kong Ling yang datang mendekat Li Wan Wai Kong Ling dengan satu tangan menyapa berkata Aku datang untuk menghadapimu Li Wan Wai tertawa sedikit sedih berkata Kalian sudah memastikan dosaku Aku terpaksa demikian Buktinya sudah ada Bagus sekali Kalau begitu mengapa kalian tadi bukan sekalian bersama-sama mengeroyok wajah Kong Ling yang damai tampak berubah menjadi hijau merah berkata Aku, aku mana mungkin Tidak perlu menjelaskan Li Wan Wai berkata Dunia persilatan tidak menentu Aku sudah tahu orang-orang seperti kalian yang mengaku seorang pendekar dari perguruan ternama Sialan, aku Li Wan Wai sungguh sudah jadi pusaka yang langka Sampai diksu dari Shaolin juga datang ingin merebut hadiah Wang seratus ribu parak putih sungguh memikat orang Tung Chuan mengapa begitu berkata melukai orang Kong Ming tidak terpikirkan dia bisa berkata begitu kotor Mengapa? Kalian ingin mendengar perkataan yang enak didengar? Kata Li Wan Wai tidak dapat menahan amarahnya Ku beritahu kau keledai busuk Kau jangan menganggap diri sendiri suci Secara bergiliran bertarung dengan keroyokan Dibandingkan dengan perampok juga tidak lebih baik Sialan, ayo, aku tidak akan jatuh kelelahan Kong Ming sejak masuk ke Shaolin dan ternama Seumur hidupnya mungkin tidak pernah bertemu dengan orang yang berani berkata kasar dengannya Dia tergagap, marah sampai gemetar Sebenarnya siapa yang tahu Li Wan Wai sengaja mengaku beberapa dosa yang sebenarnya tidak pernah dilakukan Ditambah menyaksikan Ki Hang yang meninggal Dia jadi kepalang tanggung Walau dihadapan yang mulia raja Dia juga pasti tetap memaki Si Kong Ming tetap saja tidak mau kehilangan kedudukannya Menelan kembali kata-kata eleng di bakangnya Dengan melotot berkata Aku tunggu kau, tunggukah sampai selesai istirahat Biksu besar Kong Ming Dusa yang di sampingnya tiba-tiba menyela berkata Li Wan Wai sangat licik Jangan beri dia kesempatan Dusa melihat Kong Ming Kong Ling dengan sendirinya datang menggantikan dirinya Mengira lawan telah merubah pandangannya Segera dia meninggalkan rasa tidak senangnya dengan baik hati dia mengingatkan Kau kira menerimanya Aku, ini, siapa, Kong, Ming, tidak Perkataan ini mengandung dua arti Satu adalah tidak memandang martabat orang Dua adalah mengejek orang yang tidak punya kemampuan Dengan sepatah kata, paku lembeknya dikembalikan Dusa marah sampai kepalanya mengepul asap Di mulutnya tidak berkata-kata Tapi di dalam hatinya sudah memaki Kong Ming habis-habisan Li Wan Wai dengan tidak senang berkata Apa maksudnya aku tidak mau dikatakan orang Juga tidak mau mengambil kesempatan saat orang dalam bahaya Tunggu sampai kau sudah cukup istirahat Aku baru menghadapimu Jawab Kong Ming juga dengan rasa tidak senang Puih, mau apa, kau jangan pura-pura baik hati Mengatakannya kata-kata yang enak didengar Sebenarnya di dalam hatimu Cuma ingin membunuh aku Tidak perlu menunggu lagi Aku sekarang sudah sangat baik Bertempur giliran Tetap saja bertempur giliran Sialan, mengapa begitu banyak alasannya Li Wan Wai Memang Li Wan Wai Dia semakin berkata semakin sombong Juga semakin berkata semakin membuat Kong Ming marah Sampai satu Buddha lahir Satu Buddha naik langit Manusia tetap manusia Walau Buddha juga ada tiga bagiannya jiwa manusia Apalagi Kong Ming cuma seorang biksu Mana bisa menerima kata-kata sekali sialan Sekali lagi sialan Bagus, bagus, kau ini bah Bajingan, jika demikian Silahkan, Kong Ming akhirnya tidak tahan lagi Mantel baju biksunya bergerak Tanpa ada angin meniup Silahkan apa Ini kan bukan pergi ke jalan melihat sandiwara Sialan dari tadi aku sudah menunggu Perkataannya belum habis Li Wan Wai sudah melemparkan segumpal jarum Tujuan yang diserangnya malah Dusa yang berada di sisi Dusa yang tidak siap mimpi juga Tidak terpikir bisa ada serangan seperti ini Sekarang jarumnya Li Wan Wai baru digunakan Bukan satu, tapi semuanya Dia sudah menunggu kesempatan ini Menunggu lama Alasan dia tidak mengeluarkan jarum Pertama adalah senjata gelap Harus ada jarak Kedua dia tidak yakin bisa berhasil Bagaimanapun dusa sudah lama ternama Dalam keadaan saling berhadapan Senjata gelap Mana bisa disebut senjata gelap Dia sangat benci sekali pada dusa yang licik Akhirnya setelah mendapatkan satu kesempatan bagus Yang sama sekali tidak akan meleset 43 jarum si alam yang ukurannya sama Benar saja satu pun tidak ada yang meleset Semuanya mengenai tubuh, tenggorokan dan wajahnya dusa Sepertinya telah menemui setan Mungkin benar telah menemui setan Dusa dengan wajah yang aneh melotot pada Li Wan Wai Sampai satu jeritan mengerikan Satu kata pun tidak bisa diucapkan Dengan tanpa bersuara lagi menghembuskan nafas terakhir Li Wan Wai sama sekali tidak memperdulikan Kong Ming Kong Ling dua orang Kenyataannya mereka juga tidak akan melakukan gerakan Karena mereka bukan orang yang mengambil kesempatan Saat orang tidak siap Mereka telah dibuat terkejut oleh kejadian mendadak Dengan wajah yang sulit digambarkan Li Wan Wai berkata pada dusa yang masih berdiri tegak Aku tidak akan mengatakan maaf Karena aku sedikit pun tidak menyesal Kau harus tahu dengan care dia sendiri Dikembalikan pada dirinya Aku tahu Kau berniat menyerang seorang yang sama sekali tidak ada kemampuan menahan Dan juga kau telah membunuh seorang wanita yang punya harapan indah di masa depan Seorang wanita yang membuat orang salut Yang tidak pernah terjun ke masyarakat Tidak peduli menggunakan care apa saja Bisa membunuh penjahat besar di dunia hitam seperti dusa Bukan saja dapat menjadi ternama Malah sampai berjalan pun bisa berjalan dengan mengangkat dada Karena di dunia perselatan care paling cepat untuk ternama Salah satunya adalah bisa membunuh seorang seperti dusa Dan orang yang seperti dusa di dunia perselatan sudah tidak banyak Sama seperti bisa membunuh tangan cepat Sia Odai pasti akan jadi ternama Li Wan Wai tidak terlihat kegembira sedikit pun Bukan saja begitu Malah saat dia berkata Matanya telah menjadi merah Merahnya seperti segera akan meneteskan air mata Karena dia tahu walau dapat membunuh seratus orang-orang ternama seperti dusa Tetap tidak dapat mengembalikan seorang kihong Seorang kihong yang biasa-biasa sekali Li Wan Wai seumur hidupnya tidak pernah menyerang gam diam Walau dia sering mendadak menyerang Tapi itu dalam keadaan saling berhadapan Berebut mendahului menyerang Sekarang dia bisa melakukan begini Hanyalah karena sangat benci pada perbuatan dusa Walaupun dia bergaul bersama kihong Hanya dalam waktu yang singkat Dia mengenalnya seperti sudah sangat mendalam Bukan hanya karena dia pernah menyelamatkan nyawanya Tapi karena dia seorang wanita yang sangat pulos Sekali orang melihat bisa langsung mengenalnya Hatinya pulos Terhadap masyarakat tidak membenci Dia hanya mempunyai cinta Dia tidak menyembunyikan perasaannya sendiri Dia wanita yang pulos suci Di dunia ini bisa ada berapa orang yang begitu? Tadinya dia sudah membayangkan Jika suatu hari saat segala sesuatunya telah lewat Dia harus mengolok-olok percintaannya Ksiaodai dengannya yang begitu indah Begitu mengagumkan Begitu lucu Malah dia sudah siap mengarang sebuah lagu yang populer Di kalangan pengemis Lian Hualuwo Bunga teratai gugur Selai bau Menghitung rezeki datang Untuk mengolok Siaodai dengannya Namun ketika tongkatnya dosa memukul Semuanya menjadi musnah Sampai kesempatan untuk membalas budi pun menjadi hilang Akibat pukulan tongkat itu Bagaimana dia tidak sakit hati Tidak benci sekali? Apalagi saat Siaodai akan pergi Dia membawa satu lirikannya Dia mengerti Siaodai begitu tidak berdaya dan sakit hati Dia tahu Siaodai akan kembali Akan menagih semuanya Tapi bagaimanapun itu masalah di kemudian hari Di saat ini Kong Ling dan Kong Ling telah menyatakan minta pelajaran Dia juga tahu jika ingin meninggalkan tempat ini dengan selamat Sudah tidak mungkin Karena menurut yang dia tahu Dua orang biksu tinggi dari Saoli ini Pernah mengalahkan banyak orang dunia persilatan Yang namanya dan ilmu silatnya lebih tinggi dari dirinya Sehingga dia sudah yakin dirinya tidak akan selamat Sehingga dia baru berani memaki dengan kata-kata syualan Sehingga dia mengambil kesempatan yang tepat Sekali gerak membunuh dosa Membunuh satu sudah balik modal Menyebelih sepasang untung satu Bagaimanapun ini adalah situasi hati setiap orang yang akan mati Sekarang di perjalanan ke akhirat sudah ada teman Tentu saja dia tidak akan merasa kesepian Li Yuan Wei membalikan tubuh dengan tenang melangkah maju ke depan Kong Ling Dia berdiri, tersenyum Dia membuka kipasnya, sungguh seperti hartawan betulan Perlahan mengipas-ngipas Dengan tenang berkata, maaf membuat kau lama menunggu Kong Ling walau sudah tidak memperdulikan urusan kedunia Wian Tapi tetap tidak bisa mengerti orang ini Tidak, dia hanya bisa mengatakan ini Kalau begitu, apakah kita bisa mulai apa yang kau katakan Minta pelajaran itu terserah Kong Ling juga hanya bisa mengatakan ini Li Yuan Wei menutup kipasnya Berkata, aku pikir kau pasti tidak akan memulai duluan Benar tidak tentu saja Kong Ling tetap hanya mengatakan ini Aku tahu, karena kau harus menjaga kedudukanmu Li Yuan Wei berkata Tapi ada kalanya, merasa lebih tinggi Malah hilang keunggulan Li Yuan Wei saat sampai mengatakan ketinggalan sudah bergerak Kata terakhir habis dikatakan Kipasnya dia sudah sampai ditenggorokannya Kong Ling Ini adalah kebiasaannya Juga Ker lama Namun Ker ini terhadap orang biasa Masih bisa berhasil mendapat keunggulan Sedang yang dia sekarang hadapi sama sekali bukan orang biasa Makanya kipas dia baru saja sampai tengah jalan sudah berhenti Malah dengan cepat ditarik kembali memotong melintang Karena tasbih di tangan Kong Ling sudah lebih dulu sampai di depan dadanya Tadinya keunggulan, malah jadi sebaliknya, bertahan Ilmu silat sungguh yang terpenting adalah kesuksesannya Li Yuan Wei terkejut sampai keluar keringat dingin Dengan pas-pasan dia menangkis tasbih yang hampir mengenai dadanya Dalam setengah jurus ini langsung terlihat siapa yang lebih unggul Kenyataannya sangat jelas Bertarung dengan Kong Ming Li Yuan Wei sudah mengerti telah menghadapi seorang persilat yang paling tangguh seumur hidupnya Dengan tidak berubah dari posisi semula, Kong Ming menggenggam tasbih Menyapa dengan satu tangan, tidak terus menyerang berkata Bisakah cuan mendengar sebuah perkataanku Li Yuan Wei dengan wajah pahit suara serak berkata Sil, silahkan katakan Dengan dosa Anda yang sampai seluruh dunia mengejarnya Sungguh tidak bisa diampuni Jika kau bisa memotong sebelah tanganmu dan membiarkan aku merusak hawa dan tianmu Lalu bergabung dengan Buddha Maka aku akan menjamin sisa hidupmu Kong Ming sungguh seorang manusianya bisa terlihat dari sini Biksu Tinggi Hati Beberapa saat memikirkan Li Yuan Wei berkata Aku tidak tahu apakah disaolin menyembah Buddha hidup Ji Gong Kong Ming dengan tidak mengerti berkata Mengapa tuan bertanya demikian dengan terawa pahit Li Yuan Wei berkata Jika ingin seorang pengemis dijadikan biksu Yang dia sembah tentu saja Buddha hidup Ji Gong Kong Ming diam Dia sedang berpikir maksud perkataan lawannya Li Yuan Wei pelan batuk sekali berkata lagi Aku, aku, bisakah menjadi seorang biksu tukang makan daging anjing Wajah Kong Ming sudah berubah Bagaimanapun dia tidak terpikir Li Yuan Wei sampai saat yang penting ini masih berani mengejek dirinya Chuan sungguh tidak bisa dinah sehati Katanya sedikit marah Kau, kau, lebih baik bunuhlah aku Kata Li Yuan Wei mengeluh dan tertawa pahit Kelihatannya mudah pemaaf juga tidak bisa menyadarkanmu Orang yang tidak ada jodoh ini Silahkan kak serang lagi Kong Ming juga mengeluh sekali Menyuruh orang yang makan daging anjing menjadi biksu Seperti ingin menghentikan berjudi dari seorang penjudi sulitnya Apalah yang dikatakan Li Yuan Wei adalah kenyataan Apalagi masih harus memotong sebelah tangannya dan menghapus ilmu silatnya Tidak mungkin dia bisa menerimanya Juga tidak bisa disalahkan Dia mengatakan lebih baik lawan membunuh dirinya Tidak ada variasi Juga tidak berebut duluan menyerang Li Yuan Wei dengan sungguh-sungguh menyerang tiga serangan jari Dan dengan kipas sebagai tongkat menyapu melintang Dia tahu tipu musliat Variasi apapun yang digunakan pada Kong Ming Semuanya tidak akan berguna Sehingga dia hanya bisa dengan sekuat kemampuan Menggunakan posisi saat dulu latihan silat Menyerang lawannya Namun yang diahadapi adalah biksu tinggi Saolin Yang ternama dengan jurusnya Dia mana bisa melawannya Sehingga jurus kipasnya tidak berhasil Namun tiga jarinya tepat mengenai Karena Kong Ming hanya menyerang dengan tiga jari tangan Tepat menerima tiga jarinya Seperti menerima tiga palu besi Juga seperti menerima tiga halilintar Tubuhnya Li Wan Wai seperti layang-layang putus tali terbang keluar Sebuah haliran darah sudah dimuntahkan dari mulutnya Telapak penakluk iblis Sebuah jurus yang hebat dari Saolin Menurut kabar telapak penakluk iblis asal berhasil Sampai tingkat tujuh Sudah cukup bisa menghancurkan patung batu singa Yang berada di depan gerbang pintu orang kaya Apakah kesuksesan Kong Ming tidak hanya sampai tingkat tujuh jika tubuh Li Wan Wai terbuat dari batu juga Dia mana bisa menahan tiga jari dari Kong Ming Apalagi dia bukan terbuat dari batu Sehingga dari mulutnya memuntahkan darah segar Langsung terbang jauh Sujiarong dalam posisi unggul Karena luka pedang di tubuhnya hanya satu Yaitu di dekat lututnya Dan tubuhnya Ooyang Usuang Ada tiga luka yang panjang Pendeknya tidak sama Terus mengeluarkan darah Masing-masing di bahu Paha dan pundak Jika wanita bertarung mati-matian Biasanya membuat laki-laki mengeluarkan lidah Apalagi dua wanita yang ilmu silatnya tinggi Jurus pedangnya melebih orang biasa Ketika kedua wanita sedang bertarung pedang Membuat orang merasa keuletan, ketahanan, malah keganasannya Rasanya laki-laki juga tidak bisa menandinginya Pedang pendek melayang-layang Terbang Menari Pedang Panjang Sujiarong yang seluruh tubuhnya sudah melebur ke dalam jurus pedang Hati dan semangatnya Pedang dan hawa semua sudah bersatu pada akhir penyelamatan Dia yakin tidak lebih dari sepuluh jurus pasti bisa mengalahkan lawannya Namun dia tidak tahu apa yang telah terjadi Tiba-tiba melihat tubuh Li Yuan Wei yang agak gemuk jatuh mengeluarkan suara Buk Suara jatuhnya sejauh 5C di sisinya Sujiarong tidak perdulikan lagi niatnya membunuh musuh Juga tidak perdulikan pedang pendeknya Au yang wusuang miring menyabet ke arah dadanya Dia memutar tubuh melomcat ke sisi Darahnya mengalir Dalam keadaan bingung dan terkejut Iga kirinya bertambah lagi satu luka pedang kira-kira sepanjang satu cun Dia datang ke sisi Li Yuan Wei Melupakan sakit Juga lupa Au yang wusuang datang mengejar Dia buru-buru berjongkok memeriksa Satu wanita lagi yang demi cinta lupa akan bahaya mengancam dirinya Kesedihan segera akan terjadi Karena pedang pendek di tangan kanan Au yang wusuang sudah seperti taring setan Lurus menusuk ke arah punggung dia Mendadak Seperti pelangi yang datang dari luar angkasa Sebuah pedang sempit dengan tepat dan tepat waktu menangkis ke atas Ting terdengar satu suara Dua pedang beradu menimbulkan kembang api Hanya tinggal lima hun lagi Ksu Jiarong akan mati di tempat Siapa kau? Untuk apa kau lakukan ini? Kau tahu tidak? Yang kau lakukan ini kau akan membayarnya Segera Au yang wusuang dengan galaknya bertanya pada orang berbaju pelajar yang sedang memegang pedang Jelas dia marah sekali pada orang ini Karena dia tidak berhasil menusuk mati musuh dengan pedangnya Orang berbaju pelajar sama sekali tidak memperdulikan teriakannya Dengan cepat dia membalikan kepala Melayangkan jarinya dengan cepat sekali menotok delapan titik jalan darah besar di dada liyuan wai yang tergeletak di tanah Lalu dengan pelan dan penuh sayang berkata pada Ksu Jiarong Jangan sekali-kali menggerakkan dia Ksu Jiarong sekarang baru mengangkat kepalanya Dengan berlinang air mata Dia sadar tadi dirinya hampir saja mati karena kebodohannya Dengan pelan mengatakan terima kasih Dia tidak tahan lagi melihat liyuan wai yang tidak sadarkan diri Dan wajah bulat liyuan wai hampir berubah jadi wajah kuda Bukan saja pucat Malah sedikit kram Tampak jelas lukanya parah sekali Sampai dalam keadaan pingsan juga merasa kesakitan Orang mengatakan yang menonton bisa melihat dengan sadar Yang terlibat tidak sadar Kong Ming Kong Ling ketika melihat Ooyang Ushuang menusuk dengan pedang pada punggung di hati Ksu Jiarong Mereka juga akan menghadang tapi tidak keburu Dan kemunculannya orang berbaju pelajar seperti muncul dari dalam tanah Bukan saja mereka tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana dia menggerakan pedang menangkis Malah sampai bagaimana datangnya juga tidak tahu Gerakan semacam ini Jurus pedang semacam ini Jika tidak melihat dengan metu kepala sendiri Mereka juga sulit mempercayainya Bagaimanapun mereka adalah pesilat tinggi yang langka di dunia persilatan Kong Ming Kong Ling adalah penonton Tentu saja Ooyang Ushuang Orang yang terlibat Dia sama sekali tidak memikirkan orang berbaju pelajar bagaimana munculnya Dia hanya tahu orang ini bukan saja menggunakan pedangnya telah menolong Ksu Jiarong Menolong Liyuan Wai Malah dengan sombongnya malas menjawab pertanyaannya Sehingga dia tidak bisa menahan amarah yang mendadak timbul di dalam hati Sepasang matanya pembunuhan Tampak Mengeluarkan Sinar Pedangnya melayang Jarum keluar lagi Saat ini orang berbaju pelajar sedang membelakangi Ooyang Ushuang Saat ini kepala Ksu Jiarong sedang menunduk Julukan Ooyang Ushuang adalah Lan Hwasou Lan Hwasou artinya tangannya dapat menggunakan jarum sulam dengan hebat Bukan saja dapat menggerakkan jarum menyulam dengan cepat Juga dapat menggunakan jarum mengambil nyawa orang Jarum semacam ini tidak diragukan lagi adalah senjata gelap yang paling dasyat Paling tidak bersuara Paling membuat orang sulit menghindarnya Terhadap jarum sulamnya dia sangat yakin sekali Dia tahu tidak pernah ada orang yang dapat menghindarkan jurus men Tian Hua Yeu Langit penuh hujan kembang Dalam keadaan tidak ada persiapan Tawa Keji sudah muncul di wajahnya Dia seperti telah melihat tiga orang akan mati Tiga orang ini tentu saja termasuk Li Wan Wai yang berada di atas tanah Karena jarum sudah keluar Jurus jarum sulam men Tian Hua Yeu sudah dilancarkan Di dunia ini tidak ada hal yang mutlak Tidak ada orang baik yang mutlak Juga tidak ada musuh yang mutlak Di saat kau merasa paling yakin Sering terjadi hasil yang mutlak tidak terpikirkan olehmu Seberapa besar daerah yang tercakup oleh 62 buah jarum sulam? Jangan kata tiga orang Walau tiga ekor sapi Jika titik berbahayanya terkena jarum sebanyak ini Pasti mati tidak diragukan lagi Orang berbaju pelajar itu telah terkena jarum Semua jarum tepat mengenai punggungnya Namun dia yang pasti mati malah tidak mati Karena walau semua jarum mengenai dia Hanya mengenai bajunya saja Baju mendadak menggelembung Ol Yang Wusuang seperti melihat setan mundur ke belakang sejauh tujuh, delapan langkah Dia masih tetap tertawa Hanya saja tertawanya itu sudah tidak ada rasanya Karena di dalam matanya penuh dengan rasa ketakutan Di wajahnya yang tertulis adalah ketakutan Dan sudut bibirnya yang tertawa tidak keburu berubah jadi wajah lain Tenggorokannya seperti dipenuhi oleh pasir Suara yang tadinya merdu berubah jadi serak sangat tidak enak didengar Huo, Huo Long Ki, hawan naga api, itu, itu kau orang berbaju pelajar berbalik menghadap menggetar jatuh jerum selam di atas tubuhnya Wajah yang cakap tidak bisa menahan amarahnya Dengan dingin berkata Benar, Huo Long Ki, pengetahuanmu cukup luas Di dunia perselatan orang yang mengusai Huo Long Ki hanya satu orang Yaitu yang semua orang dengan hormat menyebutnya Yuan Ersao Yuan Ling Kau, kau, apa Yuan Ersao kata O yang ushuang sedikit tenang Siapa aku tidak penting, yang paling penting adalah kau Orang yang berhati lebih beracun daripada ular dan kalah jengking Sampai orang pingsan akan mati juga tidak mau mengampuni Kata orang berbaju pelajar dengan sorot metu dingin Bagus, bagus, benar saja kau tidak mati Kau masih berani berpura-pura mati dengan tujuan membohongi orang Demi merebut harta warisan Kau membunuh kakak, memperkosa kakak ipar Membunuh keponakan dan mengira tidak ada orang lagi Yang berani menghukumu orang berbaju pelajar Seperti terkenal geledek, mulutnya tidak bisa bicara O yang ushuang tertawa keji pada Kong Ling Kong Ling berdua yang datang mendekat berkata Guru besar berdua, Shaolin sejak dulu sangat anti pada orang yang berdosa besar Penjahat pemerkosa berada di dunia persilatan Sekarang orang yang berdiri di sana adalah terdakwa yang difonis mati dari Kabupaten Ping Yang, yang perkaranya bisa diselidiki O yang ushuang seorang wanita lemah Mohon pada dua orang guru besar tegakkan kebenaran Lakukan hukum Basmi orang ini Matinya Yuan Ling sudah tersebar di dunia persilatan Tentu saja dosanya tidak ada orang yang mau memela Setiap orang tahu Ketika Kong Ling, Kong Ling berdua mendengar kata-kata O yang ushuang Tidak terasa saling berpandangan dan maju beberapa langkah Kenyataannya sangat jelas Jika orang ini benar adalah Yuan Eshao Kong Ling, Kong Ling berdua pasti tidak akan membiarkan dia membunuh O yang ushuang Apalagi mereka telah teringat pada orang bercadar yang memegang bayi Udia O long Kata-katanya saat mau pergi O yang ushuang, kau pintar sekali Kemudian orang berbaju pelajar memalingkan kepala Berkata pada Kong Ling Kong Ling, dua orang guru besar Apa kalian sudah mengambil keputusan? Benar tidak? Amitabha Kong Ling menyebut nama Buddha berkata Apa anda benar? Yuan Eshao Yuan Eshao tertawa pahit berkata Benar aku Yuan Ling Walau sudah terpikir orang ini adalah Yuan Ling Tapi mendengar dia mengaku Kong Ling dan Kong Ling juga merasa terkejut Bagaimanapun, tahun itu Yuan Eshao di belakang gunung Sao Ling berdiskusi pedang Setelahnya ketua Sao Ling pernah mengeluarkan perintah Setiap murid dan anggota Sao Ling di kemudian hari jika bertemu Yuan Ling harus memberi hormat sebagai murid Kong Ling dari Kong Ling tidak bisa lupa Namun sekarang keadaannya menjadi demikian rumit dan kaku Sesaat dua orang itu tidak tahu harus berbuat apa dengan tergagap Kong Ling Kong Ling dengan hormat satu tangan berkata Bertemu Yuan Eshao, mereka berdua adalah adik seperguruan ketua melakukan hal itu tentu saja sebagai tanda Menghormat satu generasi Tidak berani, harap dua guru besar penyamaran ini Kata Yuan Ling balas hormat Maklum Setelah Sao Ling memberi hormat Selanjutnya tentu saja harus membicarakan hal serius Namun sungguh sulit membuka mulut Baik Yuan Ling atau Kong Ling Kong Ling Pertarungan Song Hua Dao Zeng dengan enam wanita buta tampak seperti main main Hingga perubahan yang terjadi di lapangan Dia juga bisa melihatnya dengan jelas Sekarang dia sudah menghentikan pertarungan dan datang menuju Kong Ling Kong Ling Tiba-tiba enam wanita buta itu juga dipanggil ke samping Ouyang Wu Suang Song Hua Dao Zeng setelah memperhatikan sebentar orang berbaju pelajar Dengan nada sombong sekali berkata Benarkah anda Yuan Ling yang karena takut dosanya hingga berpura-pura mati siapapun bisa mendengar Nada memandang rendah di dalam perkataannya Karena Yuan Ling pernah mengalahkan King Chong Sizi Dan Song Hua Dao Zeng adalah paman seperguruan King Chong Sizi Ketika terjadi peristiwa itu dia sedang berkelana di luar Sehingga persoalan ini terus ditaruhnya di dalam hati Yuan Ling sudah mendengar hatinya Song Hua Dao Zeng yang sempit Begitu mendengar perkataannya Dia sudah tahu kerepotan sudah datang Tapi dia terpaksa bersoja berkata Kiranya Song Hua Dao Zeng yang berada di hadapanku Benar aku adalah Yuan Ling Bagus sekali Hayo cabut pedangmu Mengapa membunuh kakak Memperkosa kakak ipar Membunuh keponakan Apa sudah cukupkah sejak semula Yuan Ersao sudah tahu orang lain tidak boleh tahu masalah pura-pura mati dirinya Sekarang karena menolong Li Yuan Wai Orang lain jadi tahu jati dirinya Sungguh hanya karena terpaksa Tapi tidak terpikir kerepotan datangnya begitu cepat Saat ini bukan saatnya untuk menjelaskan Saat ini satu-satunya yang dapat dilakukan juga hanya mencabut pedang Namun apa pedangnya Yuan Ersao bisa dicabut? Sekali dia mengeluarkan pedang sama saja menyatakan dirinya bersalah Ini pasti akan lebih membuat semua orang bertambah marah Pedang Yuan Ersao ada di dalam baju panjangnya Setiap orang tahu dia menggunakan pedang Tapi sedikit sekali orang tahu mengapa pedangnya digantung di dalam baju Seng Hwa Dao Zeng tenang menunggu Menunggu Yuan Ersao mengeluarkan pedang Dia tahu dia pasti mengeluarkan pedangnya Karena dia adalah Yuan Ersao Yuan Ersao pasti tidak akan dam setelah ada orang menantangnya Kong Ming, Kong Ling juga menunggu Mereka berdua sama sekali tidak terpikir di tengah jalan bisa keluar Song Hwa Dao Zeng mengambil alih posisi panas ini Ouyang Wusuang juga menunggu Dengan sorot mecelicik menunggu Karena hanya dia yang tahu banyak rahasia yang orang tidak tahu Dengan tidak dapat berbuat apa-apa mengeluh sekali Yuan Ersao mengatakan satu kata yang paling tidak ingin dikatakan Aku tidak bisa, tidak hanya Song Hwa Dao Zeng, Kong Ling dan kawan-kawannya juga terkejut Sampai Su Jiarong yang masih menjaga di sisi Liwan Wai juga dengan tidak mengerti memandang Yuan Ling Karena yang dia tahu persoalan Yuan Ersao Walau mendapat tuduhan yang bersalah lebih besar lagi Juga tidak akan sampai tidak berani menerima tantangan Bagaimanapun nama adalah nyawa utama seorang pesilat Berkelana di dunia persilatan tidak peduli aliran hitam atau putih Ke atas sampai pesilat tinggi Ke bawah sampai bajingan tingkat ke sembilan Di saat orang menantang mengatakan tiga kata ini tidak bedanya dengan kehilangan segalanya Kau adalah orang penakut Song Hwa Dao Zeng dengan hina Kau tahu aku bukan kata Yuan Ersao dengan pasti Kalau begitu, mengapa kau tidak berani mencabut pedang apa itu Perlu aku mengatakan, orang yang di dalam hatinya salah Mana berani menghadapi pedang kebenaran Kata Ouyang Wusuang tertawa sinis Ouyang Wusuang, jangan kira siasat licikmu bisa berhasil Terhadap kau aku sudah mengumpulkan banyak bukti Kau tunggu saja, tidak perlu lama lagi Di hadapan orang di seluruh dunia aku akan membongkar siasatmu Kata Yuan Ersao, terhadap wanita ini dia sudah terlalu benci Betulkah? Yuan Ersao ku, di mana aku mempunyai masalah yang memalukan orang? Aku tidak ada kakak, tidak ada kakak ipar, juga tidak ada keponakan Ouyang Wusuang Dengan amannya berdiri di belakang Song Hwa Dao Zeng dan Kong Ming Kong Ling dengan licik tertawa Aku pikir kau seharusnya yang dipanggil Bunga Ju, baru betul Kata Yuan Ersao dengan sorot metu dingin Ah, apa maksudnya karena kau pemimpin perkumpulan Bunga Ju? Setiap orang juga tahu perkumpulan Bunga Ju akhir-akhir ini di dunia perselatan menimbulkan gejolak berdarah Kelakuan dia yang suka membunuh, menyeramkan hingga sampai anak kecil yang menangis di malam hari juga akan berhenti jika mendengar nama perkumpulan Bunga Ju Makanya perkumpulan Bunga Ju dua kata telah membuat Song Hwa Dao Zeng dan kawan-kawannya terkejut sekali Tidak menyangkal, juga tidak mengaku Ouyang Wusuang berkata Sudahlah, Yuan Ersao, kau tidak merasa Apa yang kau katakan sangat kekanak-kanakan Yuan Ersao dengan tidak bisa berbuat apa-apa Tidak memperdulikan dia lagi Menatap pada Song Hwa Dao Zeng dan Kong Ming Kong Ling berkata Kalian bertiga Yuan Ling seumur hidup perbuatannya terbuka Sebulan kemudian pasti akan menunggu di gunung Yew Kian Ping Yang mengenai kesalahan yang dituduhkan pada Yuan Ling Di saat itu juga sekalian akan menjelaskannya pada orang sedunia Baru saja mengatakan kau kekanak-kanakan Kali ini kau malah mengatakan hal yang tidak ada gunanya Mungkin hanya idiot yang percaya siasat mundurmu Ouyang Wung Suang selamanya refleksnya paling cepat Mulutnya paling beracun Amitabha, Yuan Eshao Aku selalu percaya perkataan dan kelakuanmu Apa boleh buat hari ini Bayi Udi Aolong sudah muncul Mungkin sulit melanggar perintah Kata Kong Ming maju selangkah Bayi Udi Aolong Yuan Ling di dalam hati bergetar Ouyang Wung Suang terkejut Benar, orang yang memegang Bayi Udi Aolong baru saja muncul Bersamaan memerintahkan aku harus Tidak pernah mendengar Mereka sudah bertarung 956 jurus Namun kali ini yang kelelahan malah Sakian Dao sendiri Tidak ada lain alasan untuk kalah saja Di saat jurus ke-973 Istri Dusa sengaja memberi satu kekosongan Oh hanya tersabet satu pisau Dan harga satu goresan pisau ini malah membuat Sakian Dao menyesal selamanya Karena istri Dusa mengambil kesempatan menyentik kracun Ying Feng Dao Jatuh mengikuti angin Yang tersembunyi di dalam kukunya Masuk ke dalam hidung dia Di saat menutup matanya Sakian Dao merasa mati dia mungkin seumur hidup sulit dibuka kembali Setelah menendang hancur hidung Sakian Dao Istri Dusa dengan bencinya meludah Sialan Hanya mengandalkan paku sepanjang tiga cun Sialan kau ini sungguh-sungguh Sakian Dao Puih Orang yang meminjamkan uang padakah sungguh buta Kelihatannya nama busukmu Sakian Dao akan terus dibawa ke hadapan Raja Neraka Makiannya belum habis sudah berhenti Karena tiba-tiba dia menyadari di lapangan sudah tidak ada orang yang bertempur lagi Mendadak dia membalikan kepala Dari kejauhan dia menemukan lagi di lapangan Keadaannya sudah berubah menjadi janggal Apalagi dia menemukan suaminya berdiri di sana sedikit pun tidak bergerak Di dalam hatinya timbul gejala yang tidak enak Dia selangkah demi selangkah mendekati Yuan Ersao dan mereka Tentu saja matanya menatap tajam pada Dusa Semakin dekat hatinya semakin tidak tahan bergebar Sama sekali tidak terpikir olehnya Dusa telah mati Karena orang mati tidak akan berdiri Namun orang hidup harus bernafas Mengapa dadanya sedikit pun tidak bergerak Ketika masih remaja menjadi suami istri setelah tua jadi teman tidak peduli suami istri Ini macam apa setelah melalui waktu yang panjang Yang paling mereka takuti paling tidak tahan adalah di saat begini Orang di lapangan tidak ada yang tahu dia telah mendekat Mungkin ada orang yang tahu Tapi tidak ada orang yang terpikir dia akan melakukan apa Karena dia hanya bengong Dengan wajah tanpa ekspresi berdiri di depan Dusa Dia melihat pada jarum sulam yang memenuhi wajah dan tubuhnya Perkumpulan Bungaju Siapa yang sedang mengatakan perkumpulan Bungaju Perkumpulan Bungaju pernah membunuh banyak orang Dan orang yang mati di tangan perkumpulan Bungaju Banyak sekali yang mati seperti ini dipaku oleh jarum seperti ini Suami istri Dusa kali ini menghadang untuk membunuh Liyuan Wai Memang atas perintah dari Baye Udia Olong Namun mereka juga mengincar hadiah uang 100 ribu liang perak itu Uang hadiah itu dikeluarkan oleh perkumpulan Bungaju Mengapa jarumnya perkumpulan Bungaju bisa mengambil nyawanya Dusa? Pikiran istri Dusa sudah kacau Apapun tidak dipikir Dia hanya tahu orang berbaju pelajar itu menyebut Oh yang wusuang adalah Bungaju Adalah orang yang memerintah perkumpulan Bungaju Sehingga semua orang sedang membicarakan apa sudah tidak penting Yang penting adalah dia ingin balas dendam Balas dendam untuk Dusa yang dipaku jarum Kejadiannya sangat mendadak Istri Dusa seperti panah meluncur kepada Oh yang wusuang Sepuluh jari tangannya yang tajam bergerak melingkar besar dan kecil di udara Tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi Juga tidak ada orang yang tahu mengapa dia seperti menjadi gila Menginginkan nyawanya Oh yang wusuang Sehingga keadaan di lapangan jadi kacau balau Apalagi enam wanita buat yang berada di belakang Oh yang wusuang juga tidak tahu apa yang terjadi Mereka hanya dapat merasa ada orang yang menyerang Mengenai siapa yang menyerang mereka tentu saja tidak mungkin tahu Sehingga enam bilah pedang buta juga melayang-layang Melayang di dalam kerumunan orang Melayang pada setiap orang yang berada dekat dengan mereka Seng Hwa Dao Zeng tanpa tahu sebabnya melayani dua orang Kong Ming, Kong Ling menghindar dari empat orang lainnya Dan Oh yang wusuang dengan terpincang-pincang Dengan meloncat-loncat pedang pendeknya melindungi diri Keringat dingin bercucuran Kacaunya sampai waktu untuk memaki orang juga tidak sempat Dia didesak berputar-putar tidak karuan oleh istri dosa Pedang tombak tidak bermata Orang berkelahi tidak ada tangan Bagus pertempuran kacau ini Yang paling pertama selesai adalah grupnya Seng Hwa Dao Zeng Lawannya sudah jatuh tergeletak di tanah Matanya kosong sampai mati pun juga sulit menutup Darah telah tampak di tengah alis Pedang menetes darah Menetes jatuh ke pasir kuning Seng Hwa Dao Zeng seperti kehilangan apa Karena tadi sebuah pedang itu walau tidak ada suara Tapi sangat lambat Hanya, hanya si buta baru tidak melihat Juga hanya si buta baru sampai bodohnya menabrak ujung pedang menggunakan kepala Dia tidak berniat membunuh mati Tapi apa boleh buat dia benar-benar buta Yang tidak beruntung adalah dia sudah lupa dia itu buta Kelompok kedua yang sudah selesai tentu saja kelompok kongming Empat wanita buta masing-masing terkena Fumo Zeng Telapak penakluk iblis Jin Gang Kian Tinju Emas Dan Diyang Sin ZHI Jari tangan menembus hati Mereka sudah kehilangan kemampuan bertempur lagi Jatuh terduduk terengah-engah Kau, kau sudah gila Nih, nenek bicaralah Dengan diam tidak bicara bertarung Ini termasuk aturan apa Suang menggunakan kesempatan sesaat dengan suara serak berteriak keras Tua kau, kau mencari orang Ouyang Wu merubah jurus Wanita hina, kau sekalian saja bunuh aku Istri dosa melingkar 36 lingkaran yang mematikan menyerang lagi Dengan keras berteriak, memaki Se, stop Dusa bukan aku yang bunuh Ouyang Wu Suang sudah mengerti Sekuat tenaga menyerang 12 pedang dengan keras berteriak Setan baru percaya perkataan kau Tetap setiap jarinya menusuk ke titik bahaya Ouyang Wu Suang Nenek tua, kau, kau sudah gila Dusa di, dibunuh Li Yuan Wai Menghindar beberapa serangan bertulit tubi Ouyang Wu Suang menjadi marah Li Yuan Wai? Istri dosa mendadak berhenti Benar, benar Li Yuan Wai yang membunuhnya Kalau tidak percaya kau boleh tanya mereka Biksu tidak berbohong Apalagi Biksu setinggi Kong Ming juga tidak akan bohong Istri dosa membalikan tubuh dengan sedih sekali Tapi dia hanya menemukan bekas darah yang memenuhi lapangan Karena Li Yuan Wai sudah tidak ada di lapangan Seperti lenyap di udara Sampai selembar rambut pun tidak tertinggal Li Yuan Wai tentu saja tidak akan lenyap begitu saja Di saat pertempuran kacau dimulai Yuan Ersao sudah membungkuk membopong dia Pada Ksu Jiarong memberi tanda dengan metu dengan cepat meninggalkan tempat ini Yuan Ersao terpaksa pergi Dia lebih suka mendapat julukan pengecut daripada tinggal Karena jika dia tidak pergi Maka Li Yuan Wai akan mati Karena Li Yuan Wai hanya tampak menghembuskan nafas Tidak, tampak menghirup nafas Tinggal di sini lebih lama akan lebih sedikit harapan menolongnya Yuan Ersao seorang pendekar angkuh Seorang aneh sepanjang generasi Sejak umur 16 tahun dengan sebatang pedang berkelana di dunia persilatan Mengalami pertempuran besar kecil 42 pertempuran Dari yang kecil menghadapi penjahat besar di aliran hitam Sampai yang besar berdebat pedang di Saolin Berhadapan dengan semua persilat di dunia persilatan Tangan dia tidak pernah gemetar Karena jika tangan yang menggegam pedang gemetar Dia pasti telah mati 42 kali Tapi sekarang tangannya gemetar tidak bisa dikendalikan Malah sampai tenaga untuk mengetuk perkumpulan bunga juga sepertinya tidak ada Yuan Yuan Ersao, kau tidak merasa tidak enak tubuh Mengapa wajahmu begitu tidak enak dipandang? Tanya Ksu Jiarong di sisi dengan perhatian Melihat sekali Li Yuan Wai yang ada di atas tangannya Yuan Ling dengan mengangkat keberaniannya yang paling besar Pelan mengetuk pintu Pintu rumah siapa ini? Mengapa tangan yang mengetuk pintu itu gemetarnya begitu lihai? Yang membuka pintu adalah seorang pelayan cantik Kalian cari siapa maaf? Tolong laporkan pada nonazan Seorang kenalan lama yang bermarga Yuan datang bertamu Kata Yuan Ersao menganggukkan kepala Marga Yuan benar, marga Yuan Silahkan masuk dulu ikuti aku Terima kasih Pelayan wanita sambil membawa jalan Sambil terus-terus membalikan kepala Menembus pekarangan depan yang penuh dengan bunga ju Sampai di satu bangunan yang bunggil Si pelayan berkata Silahkan tunggu sebentar lalu pergi keluar Sujiarong dengan wajah tidak menentu perlahan bertanya Yuan Eshao, apali Li Yuan Wei masih bisa ditolong Yuan Ling dengan teliti Memandang pada wanita yang cintanya buta tapi dingin ini Dengan tertawa pahit berkata Asal, asal kenalan lamaku ini mau mengobati Dia akan tertolong Kalau demikian ilmu pengobatan temanmu sangat tinggi Kata Sujiarong dengan gembira Benar, sangat tinggi Asal orang masih bernafas Dia ada akal Hanya, hanya tidak tahu dia mau tidak Yuan Ling mengeluh Mengapa? Bukankah dia temanmu hai? Semakin banyak teman semakin sulit buka mulut Mendengar kata-katamu tadi Apakah temanmu seorang wanita benar? Tadinya aku bisa mencari kakaknya Mereka kakak beradik ilmu pengobatannya sama tinggi Sedikit mengerti Sujiarong berkata Kalau begitu mengapa kau tidak mencari kakaknya Yuan Ling menatap lautan bunga ju di luar bangunan berkata Kakaknya A dan satu temanku sampai sekarang tidak diketahui nasibnya Yuan Eshao terkenang memikirkan Zan Long yang tampan Dan polisi setan Tai Chiang Gong yang tua penuh pengalaman Di dalam bangunan masuk seorang pelayan yang umurnya lebih besar sedikit Kabar yang dia bawa malah membuat orang gelisahnya sampai bercucuran keringat Menurut kata-katanya Zan Feng pergi ke belakang gunung memetik bunga ju sejak pagi-pagi sekali keluar sampai sekarang masih belum kembali Maaf, biasanya berapa lama Nonamu pergi ke gunung belakang memetik bunga ju tanya Sujiarong gelisah Tidak tentu, suka sehari, ada kala dua tiga hari, aku juga tidak bisa memastikannya Yuan Ling melihat pada Li Yuan Wei yang wajahnya pucat Dengan nekat berkata, tolong kau tunjukkan jalan di gunung belakang Mau apa pelayan wanita itu tidak mengerti Aku ingin mencari dan minta tolong Nonamu Karena, karena temanku mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama Yuan Eshao, kata Sujiarong gelisah Aku mengerti, kau tidak perlu banyak bicara Jika demikian, silahkan ikut dengan aku Pelayan wanita itu membalikan tubuh segera pergi Gunungnya berbahaya, jalannya terjal Semua ini tidak menyulitkan Yuan Eshao Di sepanjang jalan dia seperti berlari terbang Di dalam hati hanya ada satu pikiran Yaitu secepatnya ketemu Zan Feng Dia sudah melupakan segalanya Melupakan antara dia dengan dirinya Ada banyak hal yang tidak diketahui orang Ketika dia pertama bertemu dengan Zan Feng Itu juga di saat senja Satu senja yang seperti sekarang indah penuh dengan awan warna-warni Tahun itu dia masih remaja Dengan darah yang bergolak dengan sebatang pedang berkelana di dunia persilatan Juga dengan semangat tinggi menghadapi semua pahlawan di dunia Pemuda seperti dia tentu saja juga ada semacam kesombongan Kesombongan menganggap rendah dunia Sedikit kekanak-kanakan Karena di saat itu dia telah mengalahkan King CHCNG Sizi hingga namanya menggemparkan dunia persilatan Pertama bertemu, tidak dapat disangkal Dia telah sangat tertarik oleh kecantikannya Zan Feng Namun keangkuhan yang sulit dijelaskan itu Dan keangkuhan yang tanpa alasan itu membuat Dia sampai benar-benar memandang pun tidak pernah Zan Long ada seorang teman yang baik Tidak hanya sekali setelah minum arak Dia pernah dengan berkelakar berkata pada Yuan Ling Aku berani dengan sombong berkata Di dunia ini tidak ada seorang pria pun bisa tidak terpikat oleh adikku Ini sepertiga semacam tantangan Semacam tantangan yang membuat Yuan Ling tidak bisa menundukkan kepala Saudara Zan, kau telah memandang rendah semua pria di dunia Paling tidak aku marga Yuan Percaya aku bukan orang macam itu Ksiao Yuan, kau bukan hanya bisa menuntun hidung kebau Menunjuk pada King CHC Juga bisa membual Kau tenanglah, saudara Zan Aku menganggap diriku adalah seorang pria besi tulen Pasti tidak akan terikat oleh perasaan Apalagi terpikat oleh adikmu Walau aku seumur hidup tidak beristri dan menjadi biksu Hihi, juga tidak ada satu hari memohon padamu Ini adalah kata-kata kelakar Juga kata-kata arak Juga adalah kata-kata iseng yang tidak tahu ujung pangkalnya Dua orang laki-laki, berteman baik pula Di saat minum arak sering saling mengolok Apa boleh buat kata-kata arak yang iseng ini telah didengar orang Dan orang yang mendengar kata-kata ini justru Zan Feng yang hatinya tinggi melebihi langit Cantiknya tidak seperti manusia biasa Sehingga dia tidak ada alasan harus menerima olokan, penghinaan ini Sehingga dia membagi dua perumahan Zan Bao Sebab yang paling utama adalah dia tidak bisa mengerti hati aneh Laki-laki mengapa lebih mengutamakan teman tapi tidak mau famili Apa yang bisa Yuan Ling katakan? Dia hanya bisa menyesal meninggalkan perumahan Zan Bao Namun masalahnya belum selesai Seorang wanita seperti Zan Feng Tentu saja ada harga diri yang amat tinggi Ketika harga dirinya diinjak-injak orang Masalah yang dia lakukan tentu saja membuat orang tidak bisa memikirkannya Dia mulai dengan rencana gila-gilaan Dia mengumpulkan semua keterangan mengenai Yuan Ling Termasuk silsilah, famili, kebiasaan, hobi Dia menemukan satu rahasia yang dapat digunakan Seorang yang demi dirinya bisa mengorbankan nyawanya Yuan Di Sebenarnya ini juga hanya mendorong perahu mengikuti arus Karena Yuan Di setelah menemukan Yuan Ling bukanlah adik kandungnya Karena iri timbul hati membenci Sehingga Yuan Ling terjerumus ke dalam jaring perangkap yang penuh dengan iri Dendam, balas dendam, menanggung dosa membunuh kakak Memperkosa kakak ipar, membunuh keponakan Karena mereka telah menghitung dengan tepat setiap langkah yang bisa Yuan Ling langkah Mulai dari Yuan Di meninggalkan rumah Lalu mati Yuan Ling demi mengejar pembunuh di mana-mana terjerumus ke dalam jebakan Mereka mengerti seluruh keadaan hati dia Buat Yuan Ling dia mengira menyuap bupati, saksi Menciptakan dakwaan memperkosa kakak ipar Membunuh keponakan Tadinya mengira bisa mengumpan keluar pembunuh yang sembunyi Siapa tahu semua ini malah juga membuat Zhen Feng dan kawan-kawan memperoleh tambahan bukti Menggunakan banyak uang menyuap pejabat pusat mengganti bupati Sampai empat orang saksi yang paling penting yang bisa membuktikan juga telah ditutup mulutnya dengan dibunuhnya oleh Yuan Di Sehingga satu perkara palsu jadi perkara betulan Satu siasat mengumpan musuh berubah menjadi seratus mulut juga tidak bisa dibantah Satu siasat yang malah membelengu sendiri Ketika cinta terjadi Kekuatannya yang dahsyat itu sama sekali bukan dengan kebencian bisa menahannya Saat Zhen Feng mengira Yuan Ersao takut dihukum Hingga bunuh diri dengan menabrakan kepalanya pada tembok Kebencian yang memenuhi dada Amarah malu sudah lenyap Dilanjutkan dengan dia tiba-tiba menyadari Dia tidak tahu sejak kapan mulainya sudah mencintai orang itu Dan juga cintanya begitu dalam Dia tidak berani menyesal Juga tidak bisa menyesal Karena dia telah terjerumus ke dalam kubangannya Ouyang Usuang dan Yuan Di Dia menemukan mereka sama seperti permen karet Sekali menempel di tubuh mau membuangnya juga tidak bisa Dia tidak bisa berbuat apa-apa Tidak ada bantuan Juga kenyang dengan ancaman mereka akan menyebarkan masalah ini ke dunia Hati nuraninya sangat tersiksa Karena dia menemukan dia telah kehilangan bencinya Dia tidak berani sekali salah terus-terusan salah Juga selangkah demi selangkah dia melangkah mundur kembali Apalagi ketika dia mengetahui Yuan Ersao hanya berpura-pura mati Hatinya bergejolak menjadi-jadi Jian Feng dengan menarik tubuhnya yang lelah Sedang selangkah demi selangkah jalan kembali Di tangannya ada satu keranjang bunga juliar yang dipetik dari gunung Saat ini dia sedang melangkah di jalan kecil gunung di senja hari Perasaan orang terhadap ini hanyalah satu macam Persis seperti Dewi Hayangan sedang turun meniti tangga langit Namun Dewi Gembira ini Mengapa wajah dia kelihatan begitu sedih? Sepasang alisnya juga mengapa tidak terbuka? Bagaimana dia bisa gembira? Dan dia mana bisa tidak sedih? Demi kakaknya yang lama tidak kembali dia jadi gelisah Lalu dia dibujuk berikut ditipu oleh Ouyang Usuang yang merampas bayi Udia Oolongnya Juga demi hilangnya ksia Oday dia jadi pusing Di saat dia mengira hanya dia yang bisa menghadapi Ouyang Usuang dan Yuan Di Juga karena bayangan Yuan Eshao, otaknya menjadi sedih dan pusing Karena bayangan orang itu di hari terakhir ini menyiksa hingga dia hampir menjadi gila Ada begitu banyak kepusingan, ditambah disiksa oleh cinta Walau Li Yuan Wai sekalipun mungkin juga tidak bisa ketawa Baru saja memblok di tikungan, mau turun satu langkah lagi Yuan Feng sudah menemukan seorang berbaju pelajar dengan tegap berdiri di tengah jalan Sedikit pun tidak berkedip dengan kepala penuh dengan keringat sedang memperhatikan dirinya Sedikit tidak tenang, tapi terpaksa dia melanjutkan jalannya maju ke depan Jalan, jalan terus, dia sudah sampai di depan orang itu Yang aneh adalah orang itu tidak ada sedikit maksud memberi jalan Tidak tahan bergolak amarah di dalam hati Yuan Feng dengan keras melotot Berkata, maaf, harap beri jalan, apa kabar, nona Zhan Kata orang itu dengan serak Suara yang menggitu hafal dan juga asing Keranjang bunga ju di tangannya tidak bisa dipegang rat lagi Berkuntum-kuntum bunga ju bertaburan di atas tanah Dan, keranjang bunga itu berguling ke bawah terus Ini, ini kau betul, betul aku, air mata Zhan Feng seperti butir mutiara jernih Dan orang itu sepertinya juga ada semacam emosi yang selit di bendung Mendadak dia tersadar Zhan Feng memalingkan kepala mengangkat lengan baju mengusap air mata dengan dingin berkata Harap beri jalan, kau, kau tega Kata orang itu mengeluh sekali Aku mohon kau dapat mengulurkan tangan menolong temanku Itu adalah temanmu Apa urusannya dengan aku? Kata Zhan Feng tetap dengan tidak ada perasaan Apakah, apakah kau masih marah oleh kata-kata kelakar Sehabis minum arak tahun itu Zhan Feng diam Apakah, apakah kau sampai sekarang masih belum merda marahnya? Kata orang itu lagi Hati Zhan Feng bergetar Mengeluh lagi Orang itu hampir dengan memohon berkata Jika aku benar mempunyai hal yang merugikanmu Nona Zhan aku pikir Aku pikir hukumlah aku sampai Kau, kau tahu Kata Zhan Feng tidak sadar Dengan menganggukan kepala orang itu berkata Aku tidak salahkan kau Sungguh, aku tidak ada sedikit niat menyalahkanmu Segalanya hanya salahku berbicara tidak aturan Lagipula jika tidak ada kau masalahnya tetap akan terjadi Zhan Feng tentu saja tahu orang seperti dia amat sombong Bisa berkata dengan memohon Adalah hal yang tidak mudah Dia bukan orang lain Dia adalah orang yang di dunia perselatan dihormati Yuan Ersao Yuan Ling Salcu di musim dingin sudah melebur Walau musim semi ini datangnya sedikit terlambat Tidak perlu lagi mempertahankan harga diri Karena dia sudah tahu cinta dengan benci bedanya hanya segaris benang Apalagi, apalagi orang itu setelah tahu apa yang telah dia lakukan Malah bisa memaafkan Yang seorang biasa belum tentu bisa melakukannya Kau, kau mengapa? Kata Zhan Feng tergagap-gagap Yuan Ersao menatap dia Di dalam matanya ada pengertian Ada cinta Juga ada sinar yang bisa meleburkan orang Zhan Feng yang disorot oleh pandangan seperti ini Jadi menundukkan kepala Wajahnya menjadi merah Aku sudah bukan seorang remaja Kau juga mengerti aturan melukai orang sama Juga melukai diri sendiri Yuan Ersao mengerahkan keberanian terbesarnya Menjilat bibir yang kering berkata Yang, yang penting aku menemukan Aku menemukan Di dalam hati Zhan Feng Seperti ada rusak kecil yang meloncat-loncat Dia sudah mengangkat kepalanya Sepasang batu yang jernih sekali sedikit pun tidak berkedip melihat dia Dia sedang menunggu Menunggu kata-kata yang sampai mimpi pun ingin mendengarnya Dia sedang berharap Harapan kata-kata yang dikira selamanya tidak mungkin bisa didengar Yuan Ersao akhirnya mengatakannya juga Aku, aku menemukan Aku telah jatuh cinta padamu Air matanya Zhan Feng sudah bercucuran Kali ini dia tidak mengusapnya lagi Begitu saja membiarkan bercucuran Yuan Ersao hatinya sudah tidak tenang Pikirannya sudah kacau Tiba-tiba dia menyadari dia salah berkata lagi Kau, kau bisakah melepas benda di wajah tau? Kau, kau bisakah mengatakannya sekali lagi ketika Yuan Ersao mendengar kata-kata ini Dia telah memeluknya Bersamaan dia juga merasakan air mati orang dalam pelukannya begitu panas bergolak Segala siksaan dan kesulitan seperti Nja telah berlalu Di saat perasaan cinta telah matang Bukankah seperti kata-kata airnya datang sungai pun jadi masalahnya bisa tidak menghilangkan halangan di dalam hati Masalahnya ada di, bisa tidak menghilangkan kesombongan diri, harga diri yang sama sekali tidak ada hubungannya Bila tidak sungai ini bukan saja tidak jadi, jika tidak baik mengaturnya malah bisa jadi air bah Kau seorang remaja? Kau sedang dalam jatuh cinta? Mengapa bukan segera katakan padanya? Kau sedang dalam jatuh cinta?